Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi, kami datang di channel Jiwatani Kali ini saya akan berbagi tim Bukan sebetulnya tanaman atau bonsai Jadi saya akan berbagi tim bagaimana sih Saya jadi youtuber pemula Seperti saya untuk mendapatkan Cara cepat mendapatkan 1000 subscriber Tanpa aplikasi ya Tanpa ada support Jadi ini benar-benar murni Jadi sahabat semua Saksikan terus videonya Jangan lupa yang baru menemukan channel ini Klik tombol subscribe Ingat ya, subscribe itu gratis ya Bantu channel ini dengan klik tombol subscribe Agar channel ini lebih berkembang lagi Jangan lupa Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru Dari channel Jiwatani Oke sahabat semua Saksikan terus saya akan berbagi Mengenai nama saya untuk mendapatkan 1000 subscriber ya Saksikan terus videonya Nah jadi sahabat semua ya Jadi kali ini saya akan berbagi pengalaman saya Bagaimana caranya mendapatkan 1000 subscriber ya Jadi syarat utama untuk agar channel kita dimonetisasi adalah Yang pertama itu adalah kita memiliki 1000 subscriber Kemudian yang kedua Kita harus memiliki 4000 jam tonton ya Atau jam kayang ya Jadi sahabat semua Kali ini saya akan bahas bagaimana sih caranya tips ya Tips aman untuk mendapatkan 1000 subscriber Kalau dipikir ya Jadi dengan syarat youtube itu Untuk mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu 12 bulan Kalau dipikir-pikir memang agak cukup sulit dan membosankan ya Dalam menunggu prosesnya itu dalam 12 bulan ya Jadi sahabat semua Dengan rasa tidak sabar Kita menunggu sampai 1000 subscriber untuk dimonetisasi itu sangat Ya lumayan melelahkan ya Dengan kita membuat video ya Kemudian apalagi video kita tidak ada yang menonton Ya itu sangat bikin Terasa membuat diri kita pasrah Untuk Tidak lagi melakukan Atau tidak lagi terjun ke Dunia youtube ya Halnya dengan Artis ya Kalau artis Sekali upload video Tanpa share Tanpa melakukan apapun Mesti akan Pengumumnya akan banyak sekali ya Karena dia memang sudah Terkenal Kalau kita ya masih pemula seperti ini Wong Deso seperti saya ini ya Orang desa Ya apalagi dengan keadaan seperti ini Mungkin akan sulit mendapatkan 1000 subscriber Jadi sahabat semua Jadi hal yang saya lakukan untuk mendapatkan 100 subscriber Saya Sering-sering berkunjung ke Channel-channel yang masih Subscribernya di bawah dari 1000 Karena dia pasti akan Merespon Merespon apa yang saya lakukan Terutama saya akan berkomen Mengirim komentar ya Misalnya Komentar-komentar yang positif ya Tentang channel tersebut Tentang video tersebut Jadi kita akan Mengajaknya untuk Berkunjung ke channel kita Kemudian Memberikan instruksi-instruksi lah Pengarahan-pengarahan Agar Mereka itu Mengunjungi channel yang Kita punya Jadi Saling mendukung ya Jadi antara Pemula Youtuber pemula Dengan kita ya Jadi sama-sama pemula itu Harus saling bekerja sama Untuk Mendapatkan 1000 subscriber ya Jadi Dan hati-hati juga Ketika berkomentar Agar tidak menjadi spam ya Misalnya Kalau saya Mengajak teman-teman yang ingin Untuk berkunjung ke Channel saya Biasanya saya menggunakan Ayo Saling Saling dukung Jangan lupa Mampir Bawa aku hitam ya Kukinya sudah Saya bawakan Misalnya seperti itu ya Jadi dengan Jangan menggunakan Kalimat-kalimat Atau kata-kata Misalnya Subscribe channel saya Jangan menggunakan Hal-hal Atau kalimat-kalimat Atau kata-kata Seperti itu ya Nanti menyebabkan Terjadinya sepam ya Jadi sebab semua Itu langkah yang pertama Saya lakukan ya Kemudian langkah yang kedua Yang saya lakukan adalah Sering-sering lah Upload video ya Jadi Dalam satu hari ya Saya Biasanya meng-upload video Satu video ya Jadi Ya maksimal lah Sorry ya Minimal lah Dalam Dua hari Atau tiga hari Ada satu video ya Jadi Itu rutin dilakukan Tujuannya adalah Menjaga interaksi kita ya Jadi youtube akan Meninjau dan melihat Apakah youtube kita itu Memang benar-benar aktif Atau tidak Jadi sahabat-sahabat Itu dua tips ya Bagaimana sih caranya Saya mendapatkan Serius subscriber ya Jadi Cuman itu sih Tidak saya ya Dengan kita aktif Mau upload video ya Misalnya Dua hari Sekali Satu video ya Misalnya tiga hari Sekali Ya itu menandakan Bahwa channel kita aktif Sehingga youtube itu Dia akan Apa namanya Merekomendasikan Video-video kita Ke Apa namanya Ke beranda youtube ya Jadi Nah jadi Itu tips yang kedua Kemudian tips yang ketiga Adalah Kita harus bermain dengan Kata kunci Atau SEO ya Namanya Saya tidak tahu ya Jadi Kita harus main Kata kunci ya Jadi Misalnya Dalam judul ya Dalam judul Dalam deskripsi Kita harus menggunakan Kata kunci yang bagus ya Jadi Sesuai dengan Apa yang diinginkan oleh Para penonton Yang ada di youtube ya Jadi kita harus Sering-sering Browsing ya Browsing Lihat-lihat Video-video Yang teratas Apa sih yang dibutuhkan oleh Para-para penonton Dari youtube ya Jadi sahabat semua Itu tiga tips tadi ya Yang saya lakukan Agar saya mendapatkan 1.100 subscriber ya Itu Saya dapatkan 1.100 subscriber itu Dalam waktu Kurang lebih sekitar Dua bulan ya Jadi sahabat semua Yang masih pemula Tiga hal itu Saya lakukan Ya Mudah-mudahan Bisa membantu ya Terutama bagi kita Para pemula Kita kerjasama ya Agar menjadi Hasil karya kita itu Ya minimal Bisa dihargai lah Dengan channel kita Itu dimonetisasi ya Sahabat semua Jadi sahabat semua Selain kita menjalankan Obi ya Satu sisi Kemudian Dengan kita merekam videonya Atau di upload ke youtube Mudah-mudahan bisa Menghasilkan uang Ya Jadi sahabat semua Salam untuk youtuber pemula Terima kasih untuk kawan-kawan Yang sudah menukung channel ini ya Sekali lagi saya ucapkan remaksasi Demikian ya Tips kali ini Semoga Tips-tips Tips yang saya sampaikan ini Bermanfaat Mungkin ya Dalam ucapan ya Saya ini Banyak salahnya memang ya Ucapan saya memang agak Ya begitulah ya Orang Bali ya Jadi sahabat semua Semoga tips kali ini Bermanfaat Jika bermanfaat Ingat ya Like ya Subscribe Ingat Ya subscribe channel ini Komen di bagian Kolom komentar Saya akan pasti Kunjungi balik ya Jadi sahabat semua Sampai jumpa pada video berikutnya Salam satu hobi Begita tanaman Bonsai kolom balu